Fakta unik dan menarik tentang gurita Gurita adalah makhluk laut yang sangat menarik dan memiliki banyak fakta unik dan menarik diantaranya, gurita memiliki 3 hati 2 hati memompa darah ke insang sementara 1 hati lagi memompa darah ke seluruh tubuh Darah gurita berwarna biru karena mengandung hemocianin yang mengikat oksigen dalam darah dan lebih efektif di air dingin dengan kadar oksigen rendah 8 lengan dengan otak sendiri Setiap lengan gurita memiliki sistem saraf independen yang memungkinkan mereka melakukan gerakan kompleks tanpa sinyal dari otak utama Gurita dapat mengubah warna dan tekstur kulit mereka untuk menyatu dengan lingkungan sekitarnya berkat sel-sel khusus yang disebut kromatofores Gurita dikenal sangat cerdas mampu memecahkan masalah, menggunakan alat dan bahkan menunjukkan perilaku bermain Selain kamuflase, gurita juga bisa menyemprotkan tinta untuk membingungkan predator dan melarikan diri Gurita biasanya hanya hidup selama 1 hingga 5 tahun tergantung pada spesiesnya Jika salah satu lengan mereka hilang atau rusak Gurita dapat menumbuhkan kembali lengan tersebut Betina gurita hanya bertelur sekali dalam hidupnya Setelah bertelur dan menjaga telur-telurnya biasanya ia akan mati tidak lama setelahnya Tubuh gurita sangat fleksibel karena tidak memiliki tulang keras yang memungkinkan mereka masuk ke celah-celah kecil dan sempit Gurita memiliki 3 jantung dan pembuluh darah yang sangat efisien sehingga membuat mereka sangat kuat dan tahan terhadap lingkungan yang penuh tekanan seperti dalam air laut yang dalam Gurita memiliki kemampuan untuk mengubah warna dan tekstur kulit mereka sesuai dengan lingkungan sekitar sebagai bentuk perlindungan diri dari predator Gurita memiliki 8 lengan yang dapat diperpanjang hingga 2 kali panjang tubuh mereka memungkinkan mereka untuk menjangkau dan menangkap mangsanya dengan mudah Gurita adalah hewan yang sangat pintar dengan kemampuan untuk menggunakan alat dan bahkan memecahkan teka teki di laboratorium Meskipun gurita memiliki reputasi sebagai hewan yang soliter Mereka sebenarnya adalah makhluk yang sosial dan dapat berkomunikasi dengan sesama gurita melalui gerakan tubuh dan perubahan warna Gurita merupakan makanan yang lezat dan populer di berbagai masakan terutama di negara-negara Asia dan Eropa Namun, populasi gurita mulai menurun karena adanya overfishing dan perusahaan habitat alaminya Terima kasih telah menonton!